Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya di dapur cimut Halo apa kabar semuanya teman-temanku yang ada di perantauan, yang ada di Saudi Arabia, di Dubai, di Kuwait, di Amerika, di Taiwan, di Malaysia, di Hongkong, dan semuanya pokoknya di seluruh pelosok dunia yang menonton video saya, saya ucapkan terima kasih, semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu diberi kesehatan, lahir batin, diberi murah rezeki, sukses tercapai semua cita-cita kalian dan amin dan pastinya kalian yang dirantau pastinya kangen dengan masakan Indonesia kali ini saya mau mengobati kangen kalian saya mau masak mie ayam guys ya mie ayam yang gampang dan mungkin bahannya bisa didapat di tempat kalian tapi pastinya di toko indo kalau nggak ada nggak ada di sana, pasti ada di toko indo pasti ada yuk gimana bikinnya ikutin saya ke dapur yuk sekarang kita mulai aja untuk bahan-bahan mie ayam ada daun jeruk daun jeruknya agak sering ini dapat taruh di freezer sudah lama ada lengkuas ada penyedap penyedap rasa itu suka-suka kalian pakai roiko atau pakai sembarang ada seri ada daun salam terus disini ada 1 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh lada sejimpit bubuk pala ada 3 siung bawang merah 2 siung besar bawang putih kita iris tipis-tipis terus gula dan garam ada 4 sendok makan kecap manis ada 1 buah 1 buah kecil bawang bombay kita kita cacah halus kayak gini terus untuk pelengkapnya ada sayuran terserah kalian mau sayur apa ada sayur sama pentol ada ini pelengkapnya ada daun bawang dan bawang goreng serta saus sambal saus sambal tinggal sedikit dan ada minyak wijen kalau kalian nggak ada itu minyak ayam bisa diganti minyak wijen tapi nggak bikin minyak ayam jadi aku ganti pakai minyak wijen dan ada setengah ekor ayam ini aku pakai ayam bagian sayap sama dada tapi bagian tulang-tulangnya tulang-tulangnya jangan dibuang ya kalau dicacah terus dan jangan di tulangnya jangan dibuang itu yang bikin sedap nah dan tentu saja ada mie ini terserah kalian pakai mie apa mie basah mie kering semua bisa yuk kita mulai aja gimana masaknya langsung aja cus nah sekarang kita kita panaskan wajan yang udah kita kasih minyak sedikit buat mumis bawang merah bawang putih dan bawang bombay nggak usah diulek ya guys ini aja biar cepet tapi dijamin rasanya tetap mantep kita tumis dulu sampai harum terserah mau melakukan bawang bombay ngelakukkan bawang bombay aku kan bawang bombay kalau udah layu lalu kita masukkan bumbu yang kuat dan teman-temannya dah tau-tau haun dan tindu-tindu lalu kita tambahkan air air jangan lupa masukkan gula sama garam terus lagi kaldu ayam penyebab rasa boleh pakai kaldu ayam aku rasa ayam biar tambah sebut terima kasih terima kasih selamat menikmati kalau kurang asin bisa ditambahkan bareng masukkan ayamnya dalam kuat jangan lupa tambahkan kecap manis ya ayamnya kita masak sampai matang sampai empuk sampai airnya menyusut jadi kalau ayamnya masih belum matang bisa ditambahkan air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah matang guys tapi aku pindah di kuali biar enak nyimpannya nanti di kulkas mungkin penampakannya kayak gini sekarang kita mau bikin eminya kita tata minyak 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 wijen ya guys karena enggak pakai minyak ayam jadi ganti minyak wijen kalian ini push away atau terserah pakai apa enggak terserah kalian diganti minyak minyak ayam juga bisa kita tata dulu kita tata dulu ya guys lalu kita taruh eh dapet laos eh 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 terus kita taburin bawang daun sama bawang goreng pendolnya tak kelihatan ini pendol bahasa susu terus kita taruh saus tomat saus sambal siap dinikmati nah sekarang langsungnya menyantap mie ayam guys mie ayam mie ayam buatan sendiri lebih senang mie ayam 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 ketemu lagi dengan video saya selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa lagi bye kita makan dulu bye 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 bye